Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya, apakah orang yang dihukum mati sudah tertutup pintu taubatnya dan apa hukumnya dihukum mati? Kaidah hukuman yang Allah berikan kepada hambanya di dunia selain daripada hukuman murtad, kalau hukuman murtad dia mati dalam keadaan murtad selamanya di neraka tapi segala hukuman yang sifatnya hududhat, hukuman yang Allah berikan kepada hamba yang berdosa dan di ahli iman di dunia, maka pantang Allah menghukum dua kali, justru hukuman di dunia itu pelebur dosa makanya Nabi melarang menghinakan orang yang sudah di ada seorang wanita dirajam, dihukum mati dirajam karena dia berzina, kemudian dia karena takutnya kepada Allah hukuman di dunia bagi dia lebih ringan daripada hukuman di akhirat menghadu kepada Nabi, padahal Nabi sudah menutupi agar tidak tidak agar tidak, maksudnya Nabi menutupi masalah, la'allaka, la'allaka, sepalang, barangkali kamu hanya ciuman, tidak sampai tapi ternyata dia tetap mengakui akhirnya dirajam oleh baginda Nabi setelah dirajam meninggal setelah meninggalkan orang mengandang bici ih mati karena zina mati karena zina Nabi marah la'u zina la'u zina tobatu hadihi kalau ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli madinah misalnya lebih berat tobatnya orang ini jadi kalau sudah dihukum di dunia Allah pantang menghukum dua kali sehingga banyak sahabat Nabi kenapa kok minta dihukum di dunia kenapa? begitu takut ya hukuman dia heran jadi kalau sudah dihukum di dunia pantang termasuk orang meninggalkan sholat dan sebagainya ya masih punya iman tapi dia belum melakukan sholat di penggal ya harapannya dengan itu semua akan terhapus dosanya dipotong tangan cambuk kecuali murtad kalau orang murtad maka kalau di penggal ya memang dia adalah mukaldimah di neraka selama lain karena murtad tapi ingat semua dosa yang hukumannya diberikan di dunia bagi orang yang beriman itu penghapus dosa dan tidak akan dihukum dengan dosa sama di akhirat tapi pun demikian tidak dianjurkan seorang minta hukuman di dunia khususnya berkenaan dengan aib misalnya orang pernah berzina gak perlu mengatakan ya imam saya berzina saya gak pengen dihukum di akhirat cambuk saya tidak dianjurkan tapi dianjurkan ditutup Nabi mengajarkan ditutup tukuplah tobat minta kepada Allah jika seandainya ada orang berzina kok tiba-tiba dicambuk maka di akhirat tidak akan dihukum lagi zina yang bukan muhsan tentunya kalau ada yang dirajang berarti di akhirat tidak akan dihukum lagi dia habiskan itu semuanya apa dosanya seperti itu bukan ditutup tobatnya malah itu penghapus dosa hukuman di dunia itu penghapus dosa wallahu a'lam bisau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati